Halo brand kembali lagi di Amanda channel nah yang kemarin sempat heboh terkait 33 unit F18 Hornet milik angkatan udara Kuwait yang akan dibeli Malaysia brand wisut punya wisut kabar terbarunya Amerika tidak mengizinkan tapi Amerika mengizinkan dijual ke negara Tunisia Malaysia berencana membeli F18 Hornet Kuwait namun belum ada kepastian jadi klaim dari Malaysia saja secara resmi sudah menyebabkan sebelumnya malah kena buli Mimin udah sih dijelaskan Mimin bahasanya itu tidak benar menurut Kementerian Pertahanan Kuwait itu memang tidak benar bisa kalian cek sendiri brand nah menindaklanjuti terkait pembelian ini kira-kira mau dijual kemana nih Kuwait ini loh yang penting Kementerian Pertahanan Malaysia telah menyatakan keinginan nekat ngotot ya seperti itu untuk meningkatkan armada F18 Hornet Royal Malaysian Air Force dengan mengakusisi unit tambahan dari Kuwait Menteri Pertahanan Malaysia Dato Sri Iqmal Hizam Abdul Aziz telah mengonfirmasi kepada Parlemen negara itu bahwa MUD berencana untuk membeli 33 jet tempur F18 Hornet dari Kuwait karena Angkatan Udara Kuwait berencana untuk memensiunkan seluruh armada Hornetnya tapi ini klaim dari Malaysia loh kan boleh mengeklaim kalian pun juga boleh mengeklaim saya mau beli satelit gitu boleh kan mengeklaim mengeklaim itu boleh saja bercanda Nah sebelumnya Dato Sri Iqmal menambahkan bahwa Hornet Kuwait dalam kondisi sangat baik dan memiliki jam operasional yang rendah bahkan dibandingkan dengan yang dioperasikan oleh RMAF atau Royal Malaysian Air Force itu ini klaimnya lagi Dato Sri Iqmal klaimnya klaim bukan klaimnya Kuwait loh dengan penambahan armada Hornet ini akan meningkatkan tingkat kesiapan negara dan meningkatkan kemampuan RMAF dalam menjaga wilayah udara negeri jiran tersebut diketahui RMAF saat ini memiliki 8 unit F18 Hornet varian kurusi tandem yang diperoleh sejak tahun tahun 1997 dan berencana untuk mengoperasikannya hingga tahun 2035 tapi kabar mengejutkan dari the fan security Asia jika Malaysia dan Royal Malaysian Air Force benar-benar ingin mendapatkan F18 Hornet Kuwait yang diklaimnya diklaim maka harus bersaing dengan Tunisia yang juga berminat mendapatkannya tapi berat saingannya ini berat karena Amerika sudah mengizinkan Tunisia membeli kalau ke Malaysia itu tidak diberikan izin bagaimana nih menurut kalian apakah kabarnya sungguh bejerot-bejerot ben? silahkan cerot-bejerot di kolom komentar usut-penya usut negara di Afrika Utara itu tertarik untuk mendapatkan pesawat Hornet Kuwait untuk menggantikan pesawat F5I yang digunakan angkatan udara Tunisia saat ini laporan media menyebutkan pemerintah Kuwait sedang bernegosiasi dengan Tunisia kalau ini sudah di-publish Kuwait pun memberikan klarifikasi kalau memang benar dengan Kuwait dengan Tunisia tapi tidak dengan Malaysia ya berenc Kuwait membuka harga dijual ke Tunisia F18 CD ini dengan harga yang sangat murah yakni 1 juta per unitnya 1 juta USD ya berenc bukan 1 juta rupiah 1 juta USD jadi Kuwait menawarkan resmi 1 juta USD ke Tunisia Amerika Serikat kabarnya Amerika Serikat sebagai negara pembuat pesawat tampaknya juga tertarik atau menyetujui melihat Kuwait menjual pesawat Hornetnya ke Tunisia bukan ke Malaysia ya berenc ini ulangi lagi ke Tunisia nah dari yang sudah diklaim, klaim, klaim, klaim namun faktanya pembelian ini belumlah positif positif dari pihaknya Malaysia Wakil Menteri Pertahanan Malaysia memang menyebutkan bahwa diskusi antara Malaysia dan Kuwait mengenai minat jet tempur terhadap milik secondnya itu belum terwujud sementara itu Kementerian Pertahanan Kuwait sendiri telah membantah laporan negosiasi dengan Malaysia mengenai penjualan armada tempur F18D Hornet ini ke RMAR nah padahal Wakil Menteri Pertahanan Malaysia memang menyebutkan bahwa diskusi antara Malaysia dan Kuwait mengenai minat jet tempur tersebut belum terwujud belum belum dikasih markas besar staf umum tentara Kuwait turut mengeluarkan pernyataan tadi yang pertama ya beren disebutkan dari Kementerian Pertahanan juga membantah yang kedua dari markas besar staf umum tentara Kuwait banyak sekali nanti kalau nggak dijelaskan sama Mimin kena demo Mimin markas besar staf umum tentara Kuwait turut mengeluarkan pernyataan yang mengatakan setiap negosiasi untuk menjual persenjataan oleh Kementerian Pertahanan akan diumumkan secara langsung tidak gosip-gosip kayak mamak seperti itu bercanda selain itu persetujuan dari Amerika Serikat sebagai negara manufaktur juga dibutuhkan baik oleh pembeli maupun penjual saat ini lampu hijau dari Paman Sam masih perlu diminta untuk penjelasannya tapi yang jelas lampu hijau diberikan kepada Tunisia brand bejerut sungguh bejerut nah laporan terbaru mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin memproses pembelian oleh Tunisia segera direalisasikan karena itu berarti Washington Dapat mengurangi bantuan militer ke negara Afrika itu jadi Paman Gobert gak pengen repot-repot gue selalu membantu lo ngabis-ngabisin anggaran mending gue kasih lo ini pesawat nih buat jaga wilayahmu seperti itulah maksud dari yang dikutip dari Defense Security Asia brand nah disebutkan pula oleh Defense Security Asia biaya semua upgrade pesawat F-18 milik angkatan udara Kuwait ini akan dilakukan di Amerika Serikat dan ditanggung oleh pemerintah Tunisia brand jadi update-nya gak boleh di base-nya Kuwait ataupun di base-nya Tunisia pesawatnya harus dibawa ke negara Amerika jadi disana pengen laba lah brand nah usut punya usut dikutip dari Defense Security Asia juga menyebutkan bahwa admin di situs blog tersebut mengatakan juga terkejut dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia ini karena mereka tahu tidak pernah mengatakan pembicaraan di Kuwait lagi menurut Defense Security Asia sebagai pengamat perjalanan militer Malaysia brand karena sebelumnya tidak ada apa-apa gitu loh tiba-tiba diklaim dari Defense Security Asia pun ya cukup kaget seperti itu sementara berita tentang niat Malaysia untuk mengakusisi pesawat Hornet Kuwait telah disuarakan oleh RMAF atau Royal Malaysian Air Force dan pemerintah Malaysia selama 2 tahun terakhir nah disebutkan pula bahwa pemerintah ketika minggu lalu pemerintah Malaysia minggu lalu mengatakan bahwa pihaknya berniat untuk mendapatkan 33 pesawat brand tetapi tidak pernah mengadakan negosiasi lebih selanjut dengan Kuwait lagi mau beli tapi menurut Defense Security Asia tidak bernegosiasi dengan Kuwait tiba-tiba beli gitu gak tau lah brand ribet karena pesawat bekas pun juga ribet lah pembeliannya seperti itu nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut 2 tahun bercerita mau beli Hornet dari Kuwait tapi tak pernah adakan rundingan dan usut punya usut Amerika dikabarkan juga tidak merestui Amerika Serikat merestui jika Hornet X Kuwait ini dijual ke Tunisia negara Afrika Utara brand nah bagaimana nih menurut kalian apakah seberdapat dengan berita yang sudah beredar atau bagaimana silahkan berjerat berjerat di kolom komentar nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terimakasih see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax